Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Elsa Nenshila dalam acara Salam Pramuka Pada saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan di SDN Kaung Luwuk Ada pun pada saat ini lomba yang dilaksanakan baru 5 lomba yaitu Senam Pramuka, Vokal Group Yaitu lagu wajibnya lagu Mars, Kuatsap, Kota Bogor dan lagu pilihannya lagu daerah Kemudian yang ketiga lomba pionering, yang keempat PPGD atau Pertolongan Pertama Gawat Darurat Dan yang kelima ranking 1 Harapan ke depan, mudah-mudahan acara ini lebih sukses Dan lombanya akan mudah-mudahan bisa bertambah dengan lomba-lomba yang lain Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Pak Wajib Kota Bogor, para wakak, terutama wakak Bina Muda Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan maksimal Salam Pramuka Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang mana atas rahmat dan inayahnya Alhamdulillah kami dari Bogor Barat Terutama berkat perjuangan adik-adik penggalang SD Alhamdulillah bisa menjadi juara umum Terima kasih kepada seluruh peserta Keluaran Bogor Barat, Rindamping, para Mabigus Sekali lagi tetap semangat Jaga kekompakan Bogor Barat Nga Jagi Kegi Selamat kepada para pemenang LKKP tahun 2022 Sampai jumpa di kegiatan lainnya Salam Pramuka Pada sahabat TV Pramuka Pada hari ini kita dari Kewadzak Kota Bogor Menyelenggarakan kegiatan KML Pada tahap pertama pada tanggal 18-19-20 Di indoor yaitu Ternandiga Dan sekarang hari ini pada tanggal 25-267 Yaitu dengan outdoor Kegiatannya sungguh menarik Karena kita di KML ini kegiatannya bersifat praktik Ya tidak banyak bersifat teori tapi praktik Karena kakak-kakak yang akan menjadi seorang pembina ini Khususnya mereka adalah orang-orang yang akan siap Untuk menjadi mahir di kegiatan kepenggalangan Alhamdulillah pada hari ini kita melakukan kegiatan Ragam kegiatan terampilan Dan Pramuka Penggalang Yang mana kita bisa di arah sana Kita ada kegiatan dipak oleh Kak Mustari Dan yang lain juga ada dengan kandang skusnya Dan Kak Dita dan Kak Adi Irwan Insya Allah esok kita melakukan kegiatan Untuk kegiatan pembinaan dalam bentuk LT Karena LT itu mau satu bentuk kegiatan besar penggalang Yang besok akan mendapatkan kegiatan dengan bentuk LT Tapi penjelajahan sedikit penjelajahan Dan siang harinya kegiatan peer teaching Mudah-mudahan pada hari minggu nanti Selesai kegiatan Mereka siap untuk menjadi pembinaan yang mahir Dalam kegiatan kepenggalangannya Sukses buat kita semuanya Dan untuk saya di Pramuka Tetap semangat kegiatan Pramukanya Salam Pramuka Pada tanggal 25 November 2022 Telah dilaksanakan upacara peringatan Hari Guru Yang dilaksanakan di Balai Kota Bogor Dengan Pak Deddy Rahim sebagai pembina Tanah air Tiga tahun yang lalu kita melepas jangkar Dan membetangkan layar besar Bernama Merdeka Belajar Kami di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Juga memacu diri untuk berinovasi Adalah pengembang dan pelaksanaan cita-cita Adalah pengembang dan pelaksanaan cita-cita Saya Hanafi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Terkait hari ini kita menyelenggarakan Upacara Tabur Bunga Di Taman Makam Pahlawan Redep Dalam rangka Hari Guru Nasional Dan PGRI yang ke-77 Tujuannya adalah Kita mengenang para pahlawan kita Yang sudah luar biasa berjuang untuk negara kita ini Nah hari ini kita penerus Tentu berjuang dalam bentuk yang berbeda Sehingga apa yang diamanatkan Apa yang dinikan oleh senior Oleh pendahulu kita Ini menjadi Bahan pokok untuk kita lanjutkan perjuangan mereka Demi apa? Demi kemajuan negara kita Demi kemakmuran Demi Meningkatkan pengetahuan Kebetulan ini semua guru-guru Harapan kita nanti guru-guru bisa Melaksanakan tugas dengan baik Mempersiapkan Menginvestasikan anak-anak kita untuk Supaya baik ke depan secara individu Pada tanggal 26 November 2022 Telah dilaksanakan wawasan kebangsaan di Kuarcap, Kota Bogor Wawasan kebangsaan dilakukan untuk memberi tahu Bagaimana cara pandang bangsa Indonesia Dan tujuan dari wawasan kebangsaan ini adalah Mewujudkan bangsa yang kuat Menjaga sejarah bangsa Indonesia Dan meredam berkembangnya penonjolan primordialisme Terima kasih telah menonton 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 di Taman Ekspresi Kota Bogor. Dihadiri oleh anak-anak pramuka penggalang dari SMP-SMP di Kota Bogor. Kegiatan yang dilakukan oleh para peserta adalah pacara pembukaan, membersihkan area sekitar Taman Ekspresi, dan dilanjut dengan kegiatan membayar leal dan pacara peningkatan. Kegiatan tersebut dilakukan agar masyarakat lebih menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sekian. Salam Pramuka kali ini. Saya Alsana Insila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka.